Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya sopyan di video kali ini saya akan sharing ke teman teman gimana cara kita membaca resistor ya tapi sebelumnya kita ini dulu ya kita ambil resistor dulu baik teman teman disini saya sudah menyiapkan beberapa bahannya akan saya coba untuk kita singkirkan dulu kita akan pakai kertas ini disini saya sudah ada resistor ya saya akan mencoba memberikan tutorial untuk menghitung resistor 4 gelang sama 5 gelang menggunakan dengan melihat kode warna yang pertama oke saya sedikit informasi untuk resistor ya di semua resistor itu dia pasti dicantumkan namanya toleransi teman teman nilai toleransi nah jadi di 4 gelang ataupun 5 gelang ataupun 6 gelang ataupun yang mikron kayak gini yang tertulis langsung itu pasti punya nilai namanya toleransi kalau disini toleransinya itu dia menggunakan huruf ya nah kalau disini dia menggunakan apa namanya gelang warna ya gelang warna nah saya coba gambarkan dulu ya anggap aja ini resistor ya ini resistor nah anggap aja ini resistor lalu kemudian misalkan disini kita akan menghitung yang 3 warna dulu ya tapi yang 4 gelang misalkan disini 1 2 3 4 ya nah misalkan resistornya seperti ini kita ambil contoh yang 4 gelang itu yang ini nah ini ya 4 gelang warnanya disana adalah coklat fokus nah kelihatan gak coklat hitam kuning ya coklat hitam kuning emas oke disini ada coklat coklat hitam kuning emas oke nah untuk yang pertama teman teman ya ini coklat nilainya itu disini teman teman bisa lihat tinggal lihat aja daftar warna di sebelah kiri ini coklat itu nilainya 1 teman teman ya kita tulis disini 1 kemudian hitam itu nilainya berapa 0 ya kita tulis 0 nah khusus untuk gelang yang ketiga ini ini namanya gelang pengali atau gelang secara simpelnya itu gelang jumlah 0 ya misalkan disini kuning berarti yang disini kuning itu 4 jumlah 0 nya itu 4 ya 1 2 3 4 nah seperti itu jadi nilainya itu adalah nilainya itu sama dengan 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 nya 5 ya berarti dia 100 ribu ohm begitu untuk yang gelang terakhir ini ini namanya gelang toleransi teman teman nah ini yang saya maksud tadi itu setiap resistor itu selalu mencantumkan nilai nilai toleransinya nah kecuali kalau di SMD itu saya kurang tahu ya kayaknya dia tidak mencantumkan toleransi ya tidak memiliki toleransi kalau kalau apa SMD ya hanya saja di di RR karbon kayak gini nah ini namanya toleransi yang tadi telah emas ya emas itu disini toleransinya 5% berarti nilainya adalah 100 ribu ohm ya dengan toleransi kurang lebih 5 persen nah nanti untuk menghitung persentase ini nanti di video saya buatkan video lainnya ya teman teman jadi kita khusus untuk menghitung aja ini kita menghitung aja nah lalu kemudian disini saya punya resistor ambil aja yang ini kecil ya yang kecil ini kita ambil contoh lagi disini disini warnanya itu adalah sorry ini kebalik warnanya itu coklat kelihatan gak nah coklat hitam hitam coklat hitam hitam oran oran coklat ya coklat hitam hitam oran coklat kelihatan gak coklat kita tulis lagi disini coklat hitam hitam oran coklat nah seperti itu teman teman ya nah untuk untuk masalah ini teman teman untuk misalkan nih teman teman nanya kita mulai menghitungnya itu dari mana gitu misalkan ya kita mulai menghitungnya itu kita tanda dengan jika jika ada gelang emas atau perak ya itu menandakan dia gelang terakhir teman teman menandakan dia gelang terakhir atau tidak dia seperti ini untuk menandakan dia gelang gelang terakhir itu adalah biasanya itu fokus biasanya jarak disini sama disini agak renggang ya menandakan ini yang gelang terakhir atau gelang toleransi begitu kalau misalkan yang yang ini teman teman kalau yang rapat rapat seperti ini yang seperempat watt ya tandanya itu adalah dia biasanya jika ada gelang pengali yang biasanya merah atau enggak oran begini itu biasa gelang pengalinya teman teman berarti dia berarti kita mulainya dari sini gitu ya nah kita bisa melihatnya di gelang pengalinya itu biasanya seperti itu ya nah lalu kemudian kita hitung ini ya ini yang 5 gelang teman teman ya yang di atas ini 4 gelang nah yang ini tadi ini nah ini terus ini yang 5 gelang kita hitung ya coklat sama dengan 1 hitam sama dengan 0 hitam 0 nah disini oran ini adalah gelang pengalinya teman teman oran ini gelang pengalinya kalau yang 4 gelang tadi itu di gelang ketiga gelang pengali kalau yang 4 gelang gelang yang 5 gelang itu di gelang keempat itu sebagai gelang pengali warna pengali ya oran disini warnanya nilainya 3 berarti jumlah 0 nya adalah 3 1 2 3 terus kalau coklat ini ini untuk toleransi bernilai 1% saya lupa nulisnya disini 1% ya berarti 1% kurang lebih berarti nilainya adalah 1 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 sorry lambang ohm kurang lebih kurang lebih 1% nah seperti itu teman teman jadi dia sama nilainya ya yang ini 100 kilo ini juga 100 kilo atau 1000 100 ribu ohm ya nah kemudian kita merubah merubahnya ke kilo teman teman ya jadi pernaikan dari dari satuan ohm ke kilo ya untuk menuju ke kilo ini untuk menuju ke atas ini dia dibagi 1000 100 ini dibagi 1000 berarti hilang 0 menjadi 100 kilo 100 kilo ohm begitu teman teman nah seperti itu ini juga begitu ya 100 kilo ohm dibagi 1000 menjadi 100 kilo ohm nah gitu lalu kemudian misalkan nih gelang berikutnya eh anoreistor berikutnya nah jelas gak nah ini udah jelas ya gimana cara kita ininya nah ini coklat hitam merah emas ya coklat hitam merah coklat hitam saya tulis coklat hitam merah hitam merah emas ingat gelang terakhir itu adalah deleransi nilainya 5% nah lalu kemudian eh disini coklat 1 ya disini teman teman lihat 1 hitam sama dengan 0 kemudian merah sama dengan 2 berarti 0 nya 2 menjadi sama dengan 1000 ohm 1000 ohm dengan toleransi 5% kalau kita kilokan ini kita bagi 1000 hilang 0 nya 3 jadi 1 kilo ohm nah seperti itu teman teman ya untuk toleransi ini nanti jadi saya kasih tau sedikit toleransi ini tuh kayak kayak nilai maksimal sama nilai 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 di bawah di bawah di bawah di bawah 1 kilo ini misalkan 5% nya ada nilai yang diperbolehkan begitu jadi kalau dia lewat dari nilai yang diperbolehkan itu itu sama dengan artinya resistor itu rusak atau melar ya itu harus diganti kalau kita service lalu kemudian saya ambil lagi contoh ini ya nah kita ambil contoh lagi nih nah ini merah 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 emas kita tulis lagi merah 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 emas nah merah emas nya 5% disini merah 2 ya disini 2 2 gelang pengali di gelang ketiga itu 0 0 ya merah merah eh merah merah merahnya 2 artinya 0 0 nya itu 2 berarti sama dengan 2 2 0 0 ohm 5 persen disini kurang lebih ya karena dia toleransi kalau kita kilokan dia jadi sama dengan dibagi seribu disini dia jatuh koma ini hilangnya 0 ini 0 nya hilang ya menjadi 2,2 kilo begitu teman teman ya atau atau biasa ditulis dengan 2 ke 2 nah itu 2,2 ini masih lagi kalau teman teman mau ini masih disini ada oren oren teman teman lihat disini oren oren coklat oren oren coklat emas oren 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 hitam 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 coklat oren semenangan berapa sorry oren nilainya itu adalah disana ya sorry teman teman gak kelihatan disini oren nilainya 3 oren 3 hitam 0 hitamnya 0 berarti dia tidak ada nilai 0 nya teman teman terus disini coklat 1% berarti nilainya adalah 330 ohm ya 330 ohm kurang lebih 1 eh 1% ya bener nah kalau hitam ini kan tidak ada 0 ya nilainya 0 berarti tidak ada nah seperti itu teman teman ya sekian terima kasih buat teman teman yang belum subscribe silahkan bantu subscribe like and share jika teman teman suka video tutorial seperti ini dan jangan lupa lonceng juga ditekan supaya nanti kalau saya upload video video terbaru atau tutorial tutorial terbaru teman kan bisa mendapatkan notifikasi dari video uploadan saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman teman paham terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati